Sementara itu pemirsa Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bandung melalui bidang penindakan kembali menemukan perusahaan industri yang membuang limbah cair ke sungai Citarum. Meski telah ditutup paksa pemerintah, pihak perusahaan masih melanggar dengan membuang air limbah tanpa proses IPAL. Beginilah video amatir milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang sedang menutup paksa salah satu pabrik tekstil di Kabupaten Bandung. Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang penindakan terus berupaya menindak perusahaan yang membuang air limbah ke sungai Citarum. Pembuangan limbah cair biasanya dilakukan saat warga sedang meristirahat. Tidak ingin kecolongan dari pihak perusahaan, DLH Kabupaten Bandung langsung menutup perusahaan tekstil tersebut. Menurut Kepala Seksi Penataan Hukum DLH Kabupaten Bandung, Robi Dewantara Soekarni, masih ada perusahaan yang kucing-kucingan dengan DLH, khususnya saat membuang air limbah ke sungai Citarum. DLH menyebutkan ada sedikitnya 44 perusahaan yang sudah ditutup paksa pemerintah agar membuat sarana instalasi pengolahan air limbah. Selain menutup, DLH Kabupaten Bandung juga memberikan sanksi administrasi tertulis. Hingga Mei sudah ada 10 perusahaan yang tegur atau diberi sanksi administrasi. Macalaya, terus segmen Dayakolot, dan satu lagi adalah segmen Manjaran. Jadi di beberapa segmen itu kita ada informasi dan penindakan di area-area situ. Memang dominan, kita sekarang bergerak di area Kutawaringin, itu berarti segmen termasuk segmen Katapang, dan di Majalaya, lalu di Dayakolot. Di tiga titik itu, tiga segmen itu yang sedang kita bergerak, di terakhir kita di Banjaran. Pihaknya mengharapkan peran aktif masyarakat agar melaporkan ke pihak berwenang jika menemukan pabrik yang masih membuang limbah ke sembarangan tempat, karena hal ini merupakan tanggung jawab bersama. Rezitya Prasaja, Bandung Tim.